Halo selamat pagi, hari ini saya mau bikin ini bubur sama lobak, lobak merah apa wortel lobak merah, wortel sama ini nan kuah tuh labu kuning sama ini yang putih-putih apa ini ini putih telur, putih telur putih telur semua ya kita itu di tim terus ditaruh di kulkas terus dipotongin kecil-kecil kayak taku gitu, terus potongin, terus bubur udah masak baru dipasupin ke sini jadi mama ada daging tuh, daging ancur juga, daging yang saya udah ancurin, yang tempoh hari saya bikin diancurin pakai daging, terus daging ancur, ada telur di sini jadi mama makannya bagus sekali, rutin-rutinnya banyak dan sehat dan empuk kan ini dia bisa gampang di di telun dimakan, ini bubur namanya bubur wortel sama apa bubur wortel, labu kuning, daging, telur putih, terus bubur, nah sekarang telur dan sekarang kita tambahin apa, seradri, wah enak banget deh mama makannya hari ini pakai seradri, wah nanti ini untuk makan makan siang sama malam jadi mama tuh makannya nggak bosan, masih tim terus ya, kasihan kan orang tua jadi makan yang enakan, saya juga tambahin sedikit itu, apa namanya, ini apa, buciuven, nah merica, tambahin merica, wah enak banget deh bubur mama oke sampai sini ya, terima kasih ya, kalau kalian ada pengalaman yang bikin makanan enak untuk orang tua, bilangin saya dong komen tulis di komen situ ya, ajarin saya, saya juga mau belajar kasih orang tua, kasih papa mama makan yang senang, yang enak gitu, kasihan kan mereka udah nggak punya gigi oke sampai sini ya, terima kasih, bye bye bye